Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat medayah media ofisial Dimanapun kita berada Semoga selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Baik di kesempatan kali ini Hidayah media ofisial Sebuah channel yang menyampaikan Amalan-amalan para ulama terdahulu Yang tentunya sesuai dengan Petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Rasulullah SAW Kami akan menyampaikan Tentang bagaimana panduan Atau tata cara syukuran Tujuh bulanan Yang biasa kita lakukan Di kampung kita Yang pertama tentunya Kita mulai dengan beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah La ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Kemudian setelah itu kita Hadarah kepada Nabi Terus sampai selesai Kemudian Terus sampai selesai Kemudian kita Al-Fatiha kepada ahli kubur Al-Hadrati jamilahi kubur Al-Muslimin wal-Muslimat Wal-Muminin wal-Muminat Mimma sirkil al-arzi Ilamaw wa ribiha Barriha wa barriha Terus sampai selesai Kemudian setelah itu Kita membaca Qulhu wa allahu ahad Tiga kali Lalu membaca Qul a'udhu birobil falak Sekali Kemudian membaca Qul a'udhu birobin nas Sekali Kemudian membaca Al-Fatiha Sampai selesai Lalu membaca Surat Al-Baqarah Ayat pertama Sampai kelima Al-Iflamim Lanikan kitabu Lama'imma fi Mulanil mutaqin Itu sampai Ke Wa ula'i kahumul muflihun Dan setelah itu Biasa Al-Baqarah Ayat 163 Wa ilau'kum ilau'wahim La'ilaha illahu wa rahmanul rahim Lalu Dilanjutkan dengan Ayat kursi Insya Allah Semuanya sudah berhafal ya Ayat kursi Sampai Ayat kursi selesai Sampai ke Akhir ayat Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmanul rahim Barakatuh Al-Fatiha Tutup dengan Fatihah Nah setelah itu Baru Kita Membaca Surat-surat Dalam Al-Quran Dalam Amaliyah Tradisi ini Biasanya Surat Yang dibaca adalah Surat At-Taubah Surat Yusuf Surat Mariam Surat Toha Surat Luqman Surat Yasin Atau juga bisa ditambahkan Surat Waqi'ah Dan Surat Ar-Rahman Surat-surat tersebut Sudah Menjadi Tradisi kebiasaan Mengapa harus Surat-surat tersebut Yang dibaca Bukankah semua Surat dalam Al-Quran Itu baik Jawabannya Benar sekali Lebih Aqdalnya Jika dibacakan Semua surat Dalam Al-Quran Bagi yang mampu Setidaknya Ada beberapa Alasan Ataupun Maksud Mengapa Surat-surat tersebut Yang dibacakan Yaitu Dibacakan Surat At-Taubah Karena Dalam surat ini Terkandung Semangat Heorisme Para Pejuang Islam Atau Jihad Bisabilillah Demikian juga Wanita hamil Disejajarkan Dengan orang Yang Berjihad Di jalan Allah Dan dengan harapan Si anak nanti Juga memiliki Semangat juang Yang tinggi Dalam membela Agama Allah Surat Yusuf Karena kandungan Surat ini Penuh dengan Cerita indah Keteladanan Nabi Yusuf Alayhi Salam Orang tua Tentunya Mengharapkan Anaknya Kelak Lahir Berwajah rupawan Seperti Nabi Yusuf Alayhi Salam Dibacakan Surat Mariam Karena Surat ini Mengandung Kisah Kesucian Dan ketatan Dewi Mariam Karena Ketatannya Inilah Mariam Dikarni Oleh Allah Seorang Bayi Meskipun Tidak bersuami Di kemudian Hari Bayi itu Adalah Nabi Yusuf Surat Berisi Tentang Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Rasul Dan juga Surat Luhkan Mengandung Banyak Peladan Untuk Menjadi Orang tua Yang Mempunyai Tanggung jawab Mendidik Anak-anaknya Untuk Dapat Mengenal Allah S.W.T. Sedangkan Surat Yasin Salah satu Surat Istimewa Yang Banyak Mengandung Hikmah Banyak Hadis Yang Menjelaskan Tentang Keagungan Surat Yasin Ini Tentu Orang tua Mengharapkan Anaknya Mendapatkan Baroklah Dengan Dibacakannya Surat Yasin Dan Surat Wakia Tentu Orang tua Pun Berharap Karena Dalam Taksir Wakia Ini Membaca Surat Wakia Dimudahkan Rezekinya Tentu Orang tua Pun Berharap Nanti Ini Dimudahkan Rezekinya Si anak Ini Si janin Ini Dimudahkan Kelahirinya Dan lain Sebagainya Karena Rezaki Itu Bukan Hanya Rezaki Uang Saja Dengan Urusan Dimudahkan Segala Urusan Itu Termasuk Rezaki Begitu Juga Dengan Surat Rahman Ar-Rahman Itu Pun Salah Satu Agar Ar-Rahman Itu Ar-Rahman Agar Kita Mudah Dikasih Sayang Diwelas Asih Merayu Allah Agar Kita Ini Dicintai Alah Subhanahu Begitu Nah Setelah Membaca Surat Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Kemudian Membaca La Ilaha Allah Boleh 34 Kali Boleh 50 Kali Boleh 100 Kali Kemudian Setelah Selesai Seperti Tawasul Biasa Kita Berdoa Setelah Berdoa Kemudian Ada Doa Khusus Namanya Ada Doa Khusus Yang pertama Doanya Jangan Sampai Lupa Ini Doa Ini Harus Dibawa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salimna Min Afat Dunya Wa Azabil Akhirah Fitnatih Hima Wa Fadlihat Hima Innaka Ala Kul Sayy Kudir Allahumma Sallim Janinah Wa Aafima Fih Botnihah Mimma La Tarjuh Wot Khawf Salam Ala Nuhim Fih Al-Alamin Inna Kذalik Najazil Muhsinin Allahumma Inna Nash'aluk Bijah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam An Nusalli Alaihi Wa An Nusallimu Janinaha Min Afat Wa Al-Aahati Wa Al-Amradi Wa An Umi Muldani Bir Rahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Hablana Min Ajwajina Wa Zuryatina Kurra Ta'yuni Waj'alna Lil Mutaqina Imama Seperti itu Kurang lebih Artinya Ya Allah Selamatkanlah Kami Dari Bencana Dunia Dan Ajab Akhirat Petaka Dan Keburukan Keduanya Dunia Dan Akhirat Sungguh Kau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Ya Allah Sejahterakanlah Janinnya Selamatkanlah Kandungan Di dalam Perutnya Dari Sesuatu Yang Tidak Kami Harapkan Dan Yang Kami Khawatirkan Kesejahteraan Terlimpah Padanuh Di Seruluh Alam Sungguh Demikianlah Kami Memberi Balasan Kepada Orang-orang Yang Berbuat Baik Ya Allah Sungguh Kami Memohon Kepadamu Dengan Kepangkatan Pemimpin Kami Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Hendaknya Engkau Mengadugrahkan Salawat Kepada Beliau Dan Selamatkanlah Janin Ini Dari Bahaya Sakit Penyakit Dan Juga Dari Jin Ummi Muldin Dengan Rahmatmu Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih Diantara Para Pengasih Wahai Tuhan Kami Anugerahkanlah Kepada Kami Istri Istri Dan Anak Keturunan Kami Penyejuk Hati Dan Jadikanlah Kami Sebagai Imam Kaum Bertakla Kemudian Kemudian Doa Untuk Bayi Dalam Kandungan Ini Yang Harus Dibaca Allahumma Z'alhu Musliman Solihan Abidan Z'akiran Hafizan Lil'qur'an Al-Qarim Wa Mimma Ya'amaluni Bi Allahumma Z'alhu Baran Bi Waliday Wa Ahli Allahumma Hasin Khalqah Wa Khuluqah Allahumma A'idhuh Min Sayatin Nil Insi Wal Jin Allahumma Sahil Wa Yashir Hamlahu Wa Waladatahu Allahumma A'qirru A'ini Bi Allahumma R'juqni Waladan Waj'alhu Taqiyyan Z'akiyyan Waj'alhu Saliman Mu'afiyya Wala Taj'al Fee Khulqih Z'yadat Wala Tuk'usana Waj'al A'qibatahu Ilal Khair Allahumma Aslih Lidhati Wadzuryati Allahumma Astauda'atuka Hada Aljanina Fahassin Fee Khalqihi Wa Akhlaqihi Ya Rabbal Alameen Allahumma Inni As'aluka Hawna At-Talq Wahusna Al-Khuluq Yang artinya Kurang lebih Ya Allah Jadikanlah dia Seorang anak muslim yang soleh Taat beribadah Selalu berjikir Dan memelihara Quran Dan orang-orang yang Mengamalkan Al-Quran Ya Allah Jadikanlah dia anak yang berbuat baik Pada kedua orang tua Dan keluarganya Ya Allah Baguskanlah fisik dan akhlaknya Ya Allah Lindungilah dia dari setan Manusia dan jin Ya Allah Mudahkanlah kandungan Dan kelahirannya Ya Allah Jadikanlah dia permata hatiku Ya Allah Berikan kami Seorang anak Dan jadikan dia Anak yang bertakwa Dan cerdas Ya Allah Jadikan akhir hidupnya Dalam kebaikan Ya Allah Perbaikilah diriku Dan anak cucuku Ya Allah Aku titipkan janin ini padamu Maka baguskanlah fisik dan akhlaknya Ya Allah Aku memohon padamu Mudahkanlah proses kelahirannya Dan baguskanlah bentuknya Kemudian Allahumma bihaqi kalimatil qadim Min suratil fatihah Wa suratil ikhlas Wal mu'awidatain Wa ayatil kursi Wa suratil tawbah Wa suratil yusuf Wa suratil mariam Wa suratil tawha Wa suratil luqman Wa suratil yasin Wa suratil waqiyah Wa suratil rahman Wama halalnahu Wama sabahnahu Wama solainahu Wama staghfarnahu Wa thawabah hadih Sodaqati iz'alma Fibakni Nah disini sebutin Nama bayi Sama orang tua Nama orang tua Nama ibunya Waladan soliha Wa zuriyatan taibah Wa salimha fi waladatihah Wa asmim jasada waladihah Wa aglaqhu wa allimhu Fil qur'anil hadis Wa rujukhu nasiban Nuhwairu Wa mutian Li walidihi Wa dinihi Wa waltanihi Birahman tika Ya arhamar rahimin Kemudian disitu Setelah itu Baca Doa selama Atau Bisa ditambah lagi Ke yang lain Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Semoga Ini Bisa dipraktekan Bagi kita Ketika ada Keluarga kita Tidak perlu Memanggil orang jauh Kalau kita sudah bisa Insya Allah Bisa bermanfaat Insya Allah Bisa bermanfaat Untuk yang lain Wawluhu alam Biswa